Sementara itu anak Pak Supri pun yang bernama Dimas mengalami kejang-kejang di saat Pak Supri sedang melakukan ritual pesugihan di sumur tua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewar Uci. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang berjudul Sumur Pemakan Jiwa. Kisah ini berawal dari tahun 1995. Sumur tua ini sudah ditinggalkan oleh pemiliknya sejak 10 tahun yang lalu. Entah apa sebabnya Sumur itu ditinggalkan oleh sang pemiliknya. Konon kabar ya Sumur itu selalu meminta tumbal siapapun yang menepati di rumah yang ada Sumur itu. Lokasi Sumur tua itu sebenarnya berada di luar rumah sehingga letak Sumur dapat diketahui oleh warga sekitar. Suatu hari Fahmi bersama dengan teman-temannya sedang bermain peta kumpet karena kebetulan tempat yang sangat sulit dijangkau adalah tempat yang seram. Akhirnya Fahmi pun bersembunyi di dekat Sumur tua itu. Awalnya Fahmi tidak menyadari bahwa Sumur tua itu sedang menjadi perbincangan para warga karena keangkerannya. Namun lambat laun Fahmi merasa sesuatu yang janggal dari Sumur itu. Ia mendengar sesuatu seperti suara orang yang sedang menekan pangkal lehernya. Fahmi pun merasakan hawa merinding dan memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Namun baru saja ia beranjak bangkit. Tiba-tiba ia melihat ada sebuah tangan yang keluar dari Sumur itu. Tangan itu memiliki bentuk yang begitu menakutkan. Kukunya pun panjang tidak hanya itu urat-uratnya pun besar-besar dan tangan itu pun berwarna merah darah. Fahmi yang tidak tega melihat sesosok itu ia memutuskan untuk meninggalkan Sumur itu secara tertib. Hari berikutnya Fahmi dikabarkan sakit oleh orang tuanya. Mereka menyebut bahwa Fahmi kesurupan setan setelah melihat sosok wanita pucat keluar dari Sumur tua itu. Kejadian ini membuat ayah Fahmi yaitu Pak Iko langsung mengunjungi seseorang ustad yang mampu memecahkan masalah ini. Ustad tersebut bernama Ustad Rahman. Di saat Pak Iko membawa Fahmi ke Ustad Rahman. Di situ tubuh Fahmi makin demam. Ustad Rahman yang tahu akan kejadian Pak Iko langsung mempersilahkan masuk ke dalam rumahnya. Suasana menjadi genting di saat Fahmi berteriak-teriak kesakitan. Tolong rebahkan di sini ucap Ustad Rahman. Pak Iko merebahkan tubuh Fahmi di kasur yang telah disediakan terlebih dahulu oleh Ustad Rahman. Kesambet kata Pak Ustad. Ayahnya Fahmi pun membenarkan ucapan dari Pak Ustad. Iya Pak Ustad semalam Fahmi main petak umpet dan Fahmi ngumpet persis di dekat sumur tua itu. Fahmi pun melihat sesosok makhluk nenek-nenek dan makhluk itu pun mengejar Fahmi. Astaghfirullah dari dulu sumur itu belum ditutup tanya Pak Ustad Rahman. Memangnya kenapa Pak Ustad tanya Pak Iko. Sumur itu adalah tempat pesugihan pemilik dahulu. Sumur itu dijaga oleh sosok wanita yang seringkali meminta tumbang. Jelasnya kata Pak Rahman. Pak Iko terkejut mendengar penuturan dari Ustad Rahman. Mengenai desas-desus sumur tua yang sering dibicarakan tersebut. Ustad Rahman yang tahu bahwa Fahmi bisa saja dijadikan tumbal. Ia pun langsung membacakan beberapa surat penyembuhan yang telah terpapar di dalam Al-Quran. Lalu dia meniupkan ke arah gelas yang telah berisi air tersebut. Minumlah nak. Insya Allah dengan izin Allah kamu sembuh seperti biasanya. Jelas Ustad Rahman. Fahmi pun langsung meminum air yang sudah dibacakan oleh Pak Ustad. Dengan izin Allah akhirnya Fahmi pun sembuh. Memang jika kita meminta kepada Allah niscaya Allah akan menghabulkan doa-doa dari hambanya. Pak Iko sebelum pergi saya meminta tolong kepada RW05 untuk segera menutup sumur itu. Kalau bisa hari ini harus sudah ditutup. Pintanya kepada Pak Ustad. Siapa saya akan sampaikan ini kepada RW? Ucapnya Pak Iko. Akhirnya sumur tua itu berhasil ditutup oleh warga sekitar atas permintaan Ustad Rahman. Alasan yang paling penting mengapa sumur itu ditutup? Iyalah agar warga tidak diganggu lagi oleh penunggu sumur tua itu yang seringkali meminta tumbal. Minggu pertama sumur itu ditutup, para warga merasa nyaman. Mereka sangat tentram dan bahkan tidak mengalami sedikitpun sesuatu yang janggal. Namun hari dimana ada seorang pemabuk yang sedang mengalami frustasi karena kalah judi. Dia pun bersandar di dekat sumur. Pemuda itu pun berbicara di luar batas tentang sumur tua yang dijadikan ketakutan para warga. Hei sumur tua, jika kamu bisa memberikan saya kekayaan, maka akan kuturuti kemauanmu. Ucapnya seorang pemabuk itu. Tak lama sang pemabuk itu pun berucap, suara tanpa ada wujudnya pun terdengar di telinga si pemabuk. Dan suara itu berkata, jika kamu bisa mengeluarkan saya dari sini, maka saya akan berikan kamu kekayaan. Pemabuk itu pun bingung mendengarkan suara tanpa ada seseorang. Ia menyadari bahwa ada seseorang yang menawarkan kekayaan hanya dengan membuka penutup sumur yang terbuat dari kayu itu. Akhirnya, dengan cepat pemabuk itu pun membuka penutup sumur yang ada di hadapannya. Dengan seketika, keluarlah wanita dengan wajah pucat sambil membawakan sesuatu kepada pemabuk itu. Wanita itu memberikan sebuah kantong jerami yang keadaannya masih basah karena terkena air. Pemuda itu pun mengambil kantong jerami dan langsung meninggalkan sumur tua itu dengan berjalan sempoyongan. Sesampainya di rumah, ia baru ingat terhadap bagaimana cara kerja dari kantong jerami tersebut. Ia pun membuat sebuah percobaan dengan memasukkan beras penuh ke dalam kantong jerami tersebut. Alih-alih pemabuk itu menaruhnya di bawah bantal dan ia tunggu sampai esok hari. Jika kantong jerami itu penuh dengan emas, maka benar apa yang dikatakan sosok itu bahwa dirinya akan menjadikan orang kaya raya. Namun, jika tidak, maka ia akan menutup kembali sumur itu. Keesokan harinya, sang pemabuk itu pun membuka bantal yang berisikan jemari. Alangkah terkejutnya sang pemabuk itu, jerami yang diisi dengan beras itu pun dipenuhi dengan emas. Dan dia pun langsung mengabarkan kejadian ini kepada anak istrinya. Dia seraya berkata, saya akan jadi orang kaya. Sontak saja, sejak berita tentang pemabuk yang mendapatkan segepok emas dari sumur itu pun menyebar luas hingga ke seluruh masyarakat sekitar. Sumur itu pun kini menjadi pembicaraan para warga sekitar. Dan para warga sekitar pun menggosipkan bahwa sumur itu memiliki kekuatan mistik. Bahkan ada yang menggiring opini yang terlalu berlebihan. Sehingga menjadikan warga menjadi tersesat. Mengingat persektif warga yang sangat berubah akan apa yang dibicarakan oleh Ustadz Rahman. Akhirnya Ustadz Rahman sendiri turun tangan untuk menghindari, menyebarnya syirik-syirik yang disebabkan oleh kantong jerami yang mampu mengeluarkan banyak emas. Nama pemabuk itu adalah Supri. Supri dikenal sebagai orang yang suka mabuk-mabukan. Serta tukang judi. Pemberitaan yang berlebihan akan kekuatan mistik yang tersembunyi dari sumur itu membuat Supri lupa diri. Ia telah memenuhi kantong jerami pemberian sosok itu dan bersikap sombong karena merasa dirinya telah menjadi warga yang paling kaya. Akhirnya rumah Supri pun selalu didatangi warga. Tentunya warga yang mendatangi rumah Supri itu meminta tolong kepada Supri agar dia bisa mendapatkan emas dari sumur tua itu. Akhirnya Supri pun menjadikan sumur itu menjadi tempat yang bisa orang menjadi kaya. Dan sumur itu pun sekarang dipenuhi dengan sesajen-sesajen. Intinya mereka meminta agar bisa mendapatkan emas dari sumur tua itu. Tetapi para warga yang masih berpegang teguh keimanannya. Dia geram dengan Supri. Karena Supri sudah menjadikan tempat itu sebagai pemujaan. Ustadz Rahman pun tidak tinggal diam. Dia meminta kepada RW-nya agar menutup sumur itu. Tetapi apalah daya RW tersebut. Karena sudah begitu banyak seseorang yang memuja di sumur tua itu. Karena sudah diambang batas normal. Ustadz Rahman pun meminta kepada para warga yang memang mempercayainya untuk berkumpul di rumahnya. Tujuan Ustadz Rahman untuk mengumpulkan para warga adalah untuk memberitahu tentang pesugihan yang belum diketahui secara mendalam. Oleh mereka yang masih awam. Kalian tahu kan pesugihan adalah perbuatan setan dan telah menyalahi aturan agama. Di pesugihan sendiri terdapat transaksi yang harus diterima. Dimana mereka yang mendapatkan harta akan ditukar dengan nyawa. Atau disebut tumbal. Jelasnya kata Pak Ustadz. Para warga yang baru tahu tentang inti sari dari pesugihan langsung terkejut. Berarti kemungkinan besar salah satu dari keluarga Pak Supli akan meninggal dunia. Tanya warga. Benar dikarenakan Pak Supli tidak tahu apa itu pesugihan. Dan hanya menerima emas sebagai kebutuhan duniawi saja. Jelasnya kata Pak Ustadz. Warga yang mendengar itu langsung mengelus dada. Lalu bagaimana solusinya Pak Ustadz? Tanya warga. Kita hanya bisa menunggu saat dimana Pak Supli menyadarinya. Kita tidak bisa mencegah hal itu terjadi. Karena transaksi terus berjalan. Jelasnya kata Pak Ustadz Rahmat. Sementara itu anak Pak Supli pun yang bernama Dimas mengalami kejang-kejang. Di saat Pak Supli sedang melakukan ritual pesugihan di sumur tua itu. Istrinya pun meminta tolong kepada warga. Tetapi warga enggan untuk menolong. Karena sifat sombong dari Pak Supli ketika Pak Supli sudah menjadi orang yang kaya raya. Karena tidak tertolong. Maka anak Pak Supli pun meninggal di tempat. Akhirnya para warga pun iba. Tetapi itu bayaran yang harus dibayar oleh Pak Supli. Karena Pak Supli sudah terlalu berlebihan memuja sumur tua itu. Akibatnya anaknya Pak Supli pun menjadi korban. Selama dalam melakukan pemujaan. Sosok yang dinanti-nanti pun tidak kunjung keluar. Mereka yang sedari tadi menunggu kedatangan sosok itu pun mulai merasa marah kepada Pak Supli. Karena dinilai telah membohonginya. Akhirnya Pak Supli pun dihajar habis-habisan oleh para warga. Yang telah mengeluarkan banyak uang untuk melakukan sesarahan dan sesajen terhadap sumur tersebut. Sudah tertimpa batu, tertimpa pula batu lainnya. Pak Supli babak pelur. Para warga meninggalkan Pak Supli sendirian di dekat sumur. Setelah para warga membubarkan diri. Ada salah satu warga yang mendatangi Pak Supli. Yang sudah terbujur kaku. Warga itu memberitahu kepada Pak Supli bahwasannya anaknya Dimas baru saja meninggal dunia. Pak Supli yang mendengarkan anaknya meninggal pun menjadi kaku. Dan kabar anaknya Pak Supli meninggal pun didengar oleh Pak Ustaz. Dengan segera Pak Ustaz lalu mendatangi sumur tua itu. Tanpa meminta bantuan warga setempat. Pak Ustaz pun melihat Pak Supli sedang tergeletak di dekat sumur itu. Lalu Pak Supli disembuhkan oleh Pak Ustaz itu. Dan Sam Ustaz pun akhirnya menutup sumur tua itu. Ketika sumur itu sedang mau ditutup. Tiba-tiba ada suara tertawa dengan terbahak-bahak. Dan dia berkata. Hahaha akhirnya saya menjadi pemenang. Dan manusia yang serakah pun. Tersesat hidupnya. Ustaz Rahmat membacakan beberapa surat khusus. Untuk membuat pagar gaib terkhusus sumur itu. Agar para warga tidak bisa lagi mempergunakan sumur tua itu. Semenjak sumur itu ditutup. Kini tidak ada lagi kabar bahwa sumur itu meminta tumbal. Karena pesugihan dari sumur tersebut. Dua tahun kemudian sumur itu pun diratakan dengan tanah. Sejak itu pesugihan sumur tua itu adalah menjadi sebuah kenangan buruk bagi warga sekitar. Dan para warga pun sekarang bisa merasakan hidup tenang tanpa adanya sumur tua itu. Itulah kisah nyata yang saya bawakan kali ini. Saya Dewa Ruci pamit undur diri.